Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi pada video kali ini saya akan membahas tentang sharing data antara parent dan child component di Angular oke, jadi di Angular itu kita bisa mengirimkan data dari parent ke child itu menggunakan dekorator input ataupun sebaliknya dari child ke parent itu menggunakan dekorator output oke, kita masuk ke dalam pack dashboard jadi pack dashboard ini seolah-olah dia adalah parent komponennya sedangkan untuk child komponennya itu adalah card ini nah disini kan card title nya masih sama semua disini saya akan bedakan cara membedakannya itu adalah menggunakan dekorator input jadi kita masuk dulu ke dalam komponen masuk ke card title oke, disini berarti saya butuh banyak variable ya lalu disini saya panggil dulu dekorator input ini dia import dari Angular Core oke, contoh sederhananya adalah misalkan sales ini saya ubah menjadi title oke, lalu disini title sama dengan string kosong oke, kalau kita lihat hasilnya tulisan sales nya hilang ya karena dia kosong ya set default nya oke, kita masuk ke dashboard komponen disini kita kasihkan nama title nya kan tadi apa sales lalu yang di bawah kita kasih customer oke, disini 2 aja dulu oke, yang satu itu adalah sales yang satu lagi adalah customer nah lalu untuk komunikasi antar child ke parent child ke parent itu dia menggunakan dekorator output ya nah output ini nanti dia memiliki function itu yang namanya event emitter event emitter ini nanti dia kita nge-callback data dari child ke parent nah contohnya adalah misalkan disini disini kita ada filter oke, today, this month, this year nah ketika kita klik today nah ini harusnya nanti balik ke datanya itu nanti dashboard itu menampung ya nah disini kita masih apa kemarin oh disini masih menggunakan href ya oke, disini kita ganti menjadi output ya output dan disini nama variable nya adalah filter oke, disini kita kasih new event emitter kita kasih generic tipe datanya string oke lalu disini kita bikin function on filter ini ada event tipe nya string oke, jadi nanti ketika ada action dari on filter ini kita akan callback data filter filter lalu disini emit event nya nah jadi nanti kita akan nge-callback kan event nya ini ya kita masuk disini ini kita ganti jadi event nya klik kita panggil on filter oke disini kita kasih parameternya misalkan sini today oke yang lainnya kita copy kita disini ini mon oke satu lagi year oke kita coba dulu console log event nah nah ini muncul ya console log nya ya ini tapi masih ada di dalam card detail belum ada di dalam dashboard komponen ya oke yang mon berhasil yang year berhasil oke kita masuk ke dashboard komponennya nah di dashboard komponennya itu kita panggil dulu filter nah filter ini nanti kita tampungkan di sebuah function ya misalkan di bawah sini saya bikin function on cells filter filter disini event tipenya string ini kasih console log event oke lalu on cells nya masukkan disini disini kita kasih event oke kita coba today nah disini muncul ya yang pertama itu dari card lalu yang keduanya itu dari dashboard komponen hasil console log nya nah jadi sudah masuk ke dalam event sini ya nanti di function ini ditampung ya oke misalkan disini kita ubah ya yang filter ini yang tadi today nanti jadi month jadi year ya kita masuk ke sini berarti oke disini kita bikin dulu variabelnya misalkan date ya oke disini kita kasih default misalkan today oke disini sudah today sudah today oke disini belum berubah karena kita belum inputkan date nya ya kan disini date lalu disini kita kasih variable sales sales filter aja sudah kita kasih today oke lalu disini kita panggil this sales filter sama dengan event oke nah disini sudah berubah ya disini kita bisa menggunakan namanya pipe untuk mentransform value ya disini ada misalkan title case title case ini nanti supaya kuruf depannya menjadi besar ini bawaan dari angular common oke disini sudah besar oke mungkin itu basic dari input output jadi komunikasi antara parent dan child untuk selebihnya parameter yang ada bisa dibaca langsung di dalam dokumentasinya oke nanti next video saya akan membahas perbedaan antara observable dan promise ya disini disini saya mau ada tambahan untuk side barnya deh disini saya mau nambahin kelas router link aktif disini saya bikin kelas link aktif router link aktif ini nanti dia akan mengaktifkan kelas yang root aktif ya sekarang disini saya kasih background abu-abu f4 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 disini saya kasih important lalu border right border kiri left saya kasih 5 pixel solid oke nah lalu kalau gak salah disini itu kita tidak harus mengimpor router modul disini kita bisa import router outlet nya saja oke mungkin sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh